Halo guys, thank you udah klik video ini Jadi gue mau cerita kodean lagi ya Nah buat yang belum tau cerita kodean itu adalah cerita fiktif belaka ya Cerita karangan Gue juga gak tau siapa pengarangnya Dan sebenernya cerita ini tuh sudah ada dari jaman dulu gitu Waktu gue masih kecil juga udah denger gitu ya Nah tujuan gue bikin konten ini untuk bernostalgia Jadi siapa tau disini temen-temen ada yang pernah denger dan pernah ngalamin gitu Dengar cerita lucu, cerita-cerita kodean jaman dulu gitu ya kan Jadi mari kita bernostalgia Dan disclaimer aja ya temen-temen Jadi ini cuma cerita karangan Kalau ada nama, kesamaan nama, alamat, perang Itu gue gak ada maksud menyinggung siapa-siapa ya Jadi ini cuma untuk hiburan saja Oke, langsung saja di cerita kodean pertama Jadi ada seorang suami namanya Udin Dia tuh kalau kemana-mana selalu membawa foto istrinya di dalam dompet piah Sampai ketahuan sama temen-temen tongkrongannya Dan ada salah satu temennya itu bertanya ke si Udin Dit, kalau gue perhatiin lu kalau kemana-mana selalu membawa foto istrinya lu Emang fungsinya buat apa sih foto istrinya lu itu? Lalu si Udin pun menjawab Kalau gue punya permasalahan di kantor Gue selalu memandang foto bini gue Dan semua permasalahan apapun yang ada di kantor Hilang begitu saja Jawab si Udin Temennya pun salut dan bangga Wih, hebat ya kamu Udin ya Suami setia kamu Dan lu pasti beruntung punya istri seperti dia ya Enggak bro Maksudnya gue kalau melihat foto bini gue Semua permasalahan di kantor yang ada Itu menjadi tidak ada apa-apanya dibandingkan masalah gue dengan dia Kita lanjut ke cerita kode yang kedua Jadi ada seorang istri yang lagi kesel dan jengkel sama suaminya Dia bilang gini Mas Kenapa sih kamu gak bilang dari dulu kalau kamu tuh semiskin ini ha? Capek aku hidup miskin sama kamu Si suami pun menjawab Loh Aku kan udah bilang dari dulu sama kamu Cuman kamu aja gak mau denger dan gak ngerti Si istri pun bertanya kembali Memang kamu dulu bilang apa ke aku? Suami pun menjawab Aku bilang ke kamu gini Sayang Cuman kamu satu-satunya yang aku punya dan aku miliki di dunia ini Eh kamu malah bilangnya so sweet Kita lanjut ke cerita kode yang ketiga Kita masuk ke percakapan antara anak dan ibu Jadi ada anak namanya Agung Dia itu sedang membagakan dirinya kepada ibu kandungnya Si Agung bilang gini Mah Tahu gak tadi Agung bisa jawab pertanyaan ibu guru di kelas katanya Lalu mamanya pun menjawab Wah hebat kamu nak Keren 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 Gitu dong Baru itu namanya anak mama Terus mamanya pun nanya kembali Emang tadi ibu guru nanya apa? Dan si Agung menjawab Iya mah tadi ibu guru nanya Siapa yang borusan kentut di kelas? Coba ayo Lalu Agung pun menjawab Aku bu Pinter kan Agung bu? Kita lanjut ke cerita kode yang keempat Jadi ada percakapan antara anak muda dan bapak-bapak Di suatu pesawat ya Si bapak-bapaknya nanya ke anak mudanya Eh dek Kamu mau kemana nih tujuannya? Si anak muda pun menjawab Aku mau ke Surabaya pak Oh Lah Kalau kayak gitu mah Sama dong tujuan kita ya Lalu si anak muda pun menjawab Lah Kan emang kita satu pesawat pak Bukan satu ubis Oke kita lanjut ke cerita kode yang kelima Jadi ada seorang polisi yang sedang menginterogasi Ibu rumah tangga yang melakukan kekerasan terhadap suaminya Pak polisi pun bertanya Bu Kenapa ibu bisa melakukan penganean terhadap suami ibu? Lalu si istrinya menjawab Atau si ibunya menjawab Saya kesel pak polisi Pagi-pagi udah ditanyain sama suami saya Loh emang suami ibu bertanya apa? Iya pagi-pagi dia nanya Sekarang jam berapa ya Susan? Pak polisi saya langsung heran tuh Pak polisi pun bertanya kembali Lantas kenapa ibu marah dan bisa memukul suami ibu? Si ibu menjawab Ya saya kesel pak polisi Nama saya kan Wulan bukan Susan Itu dia cerita kode yang Ya 5 cerita kode yang terlucu menurut gue Oke guys mungkin segitu dulu aja ya cerita kodiannya Next kita akan bahas lagi cerita kodian lucu lagi ya Yang lebih lucu lagi Buat kita bernostalgia Oke segitu aja dari gue Terima kasih Bye bye